Muhammad Daryling, welcome back to my YouTube channel sama gue Tilaknut, disini dari Tilaknut Live Vlog Buat temen-temen yang baru nemu channel gue pertama kali, selamat datang Jangan lupa bantu gue dengan klik subscribe, di like, di share, di komen dan juga klik tanda loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan kalau gue ada uploadan video terbaru Terus buat temen-temen yang udah subscribe, thank you banget udah support Karena tanpa dukungan kalian channel gue gak akan berkembang gitu ya So vlog gue kali ini, ini adalah salah satu kolaborasi lagi sama temen-temen YouTuber gue juga Seperti biasa Vlogger United gitu ya guys Tapi kali ini tuh mengenai travel guys Ada 9 pertanyaan yang mesti gue jawab dan semua temen-temen gue nanti yang akan gue taruh linknya juga di bawah Akan memberikan jawaban dari 9 pertanyaan tersebut juga guys Semoga hal ini menarik buat kalian ya Mungkin gue mulai aja kali ya, biar gak lama-lama panjang lebar gitu ya Disini ada pertanyaan pertama itu adalah negara pertama yang kita kunjungin Gue inget banget waktu itu Singapura negara pertama yang gue kunjungin Dan itu liburan sama kakak gue, sama sepupu gue juga gitu Itu berkesan banget juga sih buat gue ya Karena itu kalau gak salah liburan pertama gue sama kakak gue berdua doang Maksudnya ada sepupu gue tapi maksudnya gue berangkat dari Indonesia itu berdua doang Itu bener-bener berkesan banget liburan gue karena waktu itu gue juga masih sama-sama single gitu ya Ini foto liburan gue sama kakak gue gitu kan Dan pada saat itu gue masih kurus guys Sekarang oh my god gitu kan Lo masih langsing, sekarang udah langsung guys Terus ya itu sangat-sangat berkesan banget buat gue gitu kan Karena gue baru pertama kali paspor gue dapet cap gitu kan Itu karena masalah tahun 2005 Terus pertanyaan kedua adalah negara yang terakhir gue kunjungin Which is kemarin gue baru balik dari Indonesia Biasa pulang kampung ya Apa itu termasuk apa enggak ya Tapi gue rasa iya Jadi gue biasanya, karena kan gue tinggal di Jerman Dan gue usahakan setiap setahun sekali tuh gue pasti pulang kampung Ketemu dengan keluarga gue gitu ya Sayangnya kemarin gue gak bisa ketemu keluarga besar gue Hanya keluarga inti gue aja gitu ya Nyokap gue, kakak gue, dua ponakan gue Juga kakak gue dan suaminya Terus paling ada ketemu sepupu gue juga sama tante gue Gak semuanya sih tapi sebagian doang Itu negara terakhir yang gue kunjungin sebelum kondisi sekarang ya guys Dari gue balik dari Jakarta itu Gue nyampe di Jerman itu tanggal 25 Maret Jadi sampe sekarang Yang gue keluar cuma dua kali Tapi cuma area tempat tinggal gue doang Tapi gue gak keluar Maksudnya ke kota atau kemana gitu ya Yang ketiga negara yang hampir namanya pindah Jadi waktu itu pernah laki gue Jadi kita baru pindah kesini Kalau gak salah sekitar berapa bulan ya Empat bulan Terus dia dapet tawaran kerja di Jepang guys Di Tokyo gitu kan Cuman kita memutuskan enggak Karena buat gue itu sangat-sangat gak gampang ya guys Namanya kita tinggal di negara orang sendiri Dan tadinya barang-barang udah di-unpack gitu kan Terus mesti di-packing lagi Terus pindah ke negara lain Dan gue baru mau belajar bahasa Jerman Kayaknya kalau harus pindah lagi Gue gak sanggup gitu Karena kan itu gak gampang ya guys Penyesuaian lagi dari awal Sedangkan di Jerman ini sendiri pun Gue juga masih banyak harus penyesuaian gitu Dan gue udah mau terbiasa gitu kan Makanya akhirnya yaudah kita gak ambil gitu guys Terus negara yang makanan favorit gue Negara yang makanan yang terfavorit buat gue gitu ya Yang pasti Itali Karena Itali pastanya itu enak-enak guys Kalau makanan Indonesia Ya pasti dong ya Itu favorit gue banget gitu kan ya Tapi kalau untuk yang di luar gitu kan Negara bukan yang negara Indonesia Ya pasti yang gue bilang Itali Karena gue punya pengalaman Pas gue ke Itali gitu ya Gue ke Roma Gue ke Milan Sama kemana lagi ya Pokoknya gue adalah satu lagi Kalau gak salah ke Itali gitu ya Itu gue akuin makanan mereka Memang enak banget guys aslinya gitu ya Either pizzanya Atau pastanya Lazanya Aduh pokoknya enak banget Di Hamburg itu Kayaknya agak susah dapetin ya Kayak begitu Jadi memang bener-bener Lo harus ke negaranya guys Terus Negara dengan orang yang Hatinya paling baik Kalau menurut gue Kayaknya ya Thailand gitu guys Ya gue gak tau kenapa Karena gue ngerasa banget ya Waktu gue ke Thailand itu tuh Orang tuh ramah banget deh Ya gue gak tau ya Karena gue belum pernah ke Jepang Tapi kata kakak gue sih Jepang itu paling baik ya guys Jadi ini yang menurut Pengalaman gue aja sih Pada saat gue liburan ke Phuket Waktu dulu ya Itu orangnya menurut gue Baik-baik banget Orang Thailand itu Walaupun kadang-kadang Mereka juga suka ada kendala Dengan bahasa Tapi mereka baik sih Ya atau mungkin kebetulan Gue lagi nemu yang baik aja Gitu kali ya guys Terus Negara dengan view yang terbaik Ini tergantung nih guys Karena gue punya dua Gitu ya Yang satu itu Jadi gini Kalau misalnya lo suka Dengan bangunan-bangunan Dengan sejarah Sejarahnya segala macem Yang pasti Yang paling gue suka Adalah Roma Roma itu Penuh dengan sejarah Dan bangunannya pun Masih bangunan asli Kayak kolosium gitu guys Itu bener-bener Bangunan asli banget Pokoknya dalamnya tuh indah banget Pokoknya gue gak bisa Ngungkapin ya Dengan kata-kata gitu Tapi Pas pada saat di Roma itu Gue terkagum-kagum sih intinya ya Kalau menurut gue Terus kalau untuk Pemandangan yang Pemandangan gitu ya Yang pemandangan yang gue alamin Adalah Teneriva guys Teneriva itu Masih masuk Spain Tapi dia Antara Spain dan Grand Canaria deh Kalau gak salah Itu guys Pemandangannya Pada saat gue disana Itu ya Gue Hotel gue tuh Paling bawah Jadi pandangan gue tuh ya Seluas mata Pemandangan gue itu Dan pandangan dari kamar gue itu Adalah Laut gitu guys Laut Terus ada kayak Tebing gitu lah Aduh pokoknya keren banget Gue gak Gue mungkin ada fotonya Nanti gue coba Upload juga disini ya Kayaknya sih ada deh Beberapa fotonya Gitu kan guys ya Termasuk Roma juga Nanti gue akan masukin Gitu ya Terus Travel yang Tergila Yang pernah gue alamin Sebenernya ini bukan Bukan travel Liburan kemana-mana ya Maksudnya gue gak tau nih Apa termasuk Crazy atau enggak Tapi waktu gue balik Dari Indonesia Jerman guys Dan itu Akan ada vlognya nanti Pokoknya diikutin ya Dilihat apa namanya Nanti bakal gue upload vlog Vlog tentang itu guys Jadi ditunggu aja Oke Karena kalau gue cerita Di sekarang ini Jadi panjang Urusannya guys Karena nanti Kalian kelamaan Nonton deh Ya kan Selanjutnya adalah Negara yang pengen gue balik banget Adalah Tenerife Gitu guys Karena gue Punya kesan bagus banget Di Tenerife itu Entah ya Mungkin karena Karena Ininya sih Karena hotel dan Pemandangannya itu guys Itu Itu lu Aduh gue gak bisa Gak bisa ngungkapin deh Pokoknya itu tempat yang Amazing banget Kalau menurut gue ya guys Gitu ya Tenerife itu Pengalaman traveling gue Yang paling oke Gue gak bisa jelasin dengan kata-kata Tetapi itu yang paling oke Gitu Terus Negara yang berikutnya Yang pengen banget Gue kunjungin adalah Amerika Amerika aja gue belum pernah Jalan-jalan ya kan Apalagi Amerika Gitu kan Intinya gue pengen banget Ke Amerika guys Karena Gue dari kecil gitu ya Suka nonton Film-film Amerika gitu kan Dan makannya Misalnya gue ngomong bahasa Inggris Bukan EGR ya guys Dapat orang-orang yang Pernah ngedengerin gue Kalau ngomong bahasa Inggris guys Itu Banyak mereka mengira tuh Gue pernah Tinggal di Amerika Atau gue pernah sekolah di Amerika Which is Gue belum pernah guys Jadi Gue belajar bahasa Inggris itu Hanya melalui TV Waktu gue kecil Even Ada cerita lucu Jadi Kata nyokap gue Waktu gue masih kecil gitu ya Gue suka di kamar gitu kan Gue nutup pintu Karena di kamar gue dulu tuh ada kaca gitu kan Nah terus gue nutup pintu Terus nyokap gue ternyata suka mendengarkan guys Nyokap gue tuh dinding berjalan gitu kan ya Jadi dia suka mendengarkan Terus nyokap gue waktu itu tuh Pas gue udah nikah Kalau gak salah nyokap gue ngomong gini Nah tau gak Mama pikir dulu kamu tuh gila Karena gue bilang Kenapa ma Kok gue dikatain gila gitu kan Ya karena dulu waktu kamu kecil tuh Mama inget banget ya Kamu tuh suka ngomong-ngomong sendiri depan kaca Katanya gitu Ngomong-ngomong bahasa Inggris Jawab sendiri Terus mama pikir dulu Ini apa anak saya gila gitu Ternyata sekarang malah kepake ya gitu kan Even waktu gue kerja pun di Indonesia gitu ya Gue gampang banget Keterima kerja gitu ya Gue suka pindah-pindah guys kerjanya gitu Gue jadi kayak Ya suka pindah-pindah Suka loncat-loncat lah gue kerjanya Kalau udah gak enak gue keluar gitu Dan gue cari kerja baru Rata-rata gue keterima kerja itu hanya karena Bahasa Inggris gue gitu Karena bahasa Inggris gue itu Katanya ya cukup bagus lah ya gitu Terus Travel Buddy Well ini sebenernya Gak pernah gue jalanin atau gak pernah gue alamin ya Tapi gue pengen banget travel sama sahabat-sahabat gue guys Jadi udah gue gede gitu ya Udah gue tua juga gitu kan Gue ketemu sama temen-temen gue gitu ya Di Jakarta waktu itu Jaman-jaman dulu kita masih ngantor gitu ya Kita masih tinggal di Indonesia semua Belum nikah juga gitu kan Jadi kita tuh tiap Jumat guys Kita tuh clubbing Dan kita semua itu penyuka bule Kita tuh gak suka orang Indonesia Gue pernah pacaran orang Indonesia Tapi ternyata akhirnya gue end up sama bule ya Begitupun dengan temen-temen gue juga Jadi itu kita sering banget Tiap weekend Kadang-kadang Rabu pun juga guys Kita suka Suka clubbing gitu loh Yang gue pengen banget travel buddy way Tapi sekarang ini semuanya sudah pada terpisah guys Kayak gue sekarang gue tinggal di Jerman Udah 6 tahun lebih ya Terus temen gue yang satu tinggal di Dubai Dia juga udah berapa lama gitu di Dubai 8 tahun apa 9 tahun Kayaknya lumayan lama di Dubai gitu kan ya Terus temen gue satu lagi Dia tinggal di Jakarta masih Terus satu lagi temen gue tinggal di UK guys Jadi gue kita tuh sebenernya tuh Jadi kita bikin kelompok gitu ya Bikin group gitu kan Namanya instead of sex and the city Kita namanya sex and the city Jadi kita punya group namanya itu Dan gue pengen banget liburan sama mereka Berempat gitu guys Maksudnya sama mereka bertiga Jadi sama gue berempat gitu kan Pasti bakal seru Tapi kayaknya udah agak-agak gak mungkin ya Karena temen gue yang di Dubai itu juga Dia udah punya anak dua Terus temen gue yang di UK punya anak satu Cuman gue yang belum punya anak Dan temen gue yang di Jakarta gitu Jadi kalo buat gue sama temen gue di Jakarta Pastinya masih oke lah Kalo kita mau jalan-jalan gitu ya guys Rikau Rikau Selamat menikmati 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 Selamat menikmati